Oh iya bisa, let's go, let's go, let's go Yo, hey guys this is Mike So, let's go Oke, kemarin kita sudah mencoba menggunakan 3 mobil kemarin-kemarin ya Williams, Toro Rosso, dan juga McLaren barusan kemarin ya Dan sekarang kita akan lanjutin lagi Karena ya, karena kalian semua pada penasaran gue nyobain mobilnya ya Gue akan pakai khas dulu, tenang aja Yang lain pasti kepake, jadi sabar aja ya Sehari satu guys Oke, habis khas mungkin gue akan nyobain Reynolds ya Sesuai komentar kalian Oke, kita akan coba khas kali ini Gue baru sadar, Reynolds sama khas sama-sama itemnya ya Masih yang belum kita coba, Alfa Romeo Racing Point sama Reynolds Ya, pernah tiga ya, Alfa Romeo Racing Point sama Reynolds Jadi, sabar aja So, ya kita akan cobain khas dulu Gue akan pakai Roman Grosjan kali ini Khas ini terkenal anu ya Timbandnya tidak kompak gitu Mereka sering bertabrakan gitu Eh, SPA Mana SPA? Nah, SPA Alright Qualifyingnya One shot Eye levelnya 80 Oke Oke, kita akan mulai Seperti biasa, kemarin kita udah Melakukan perbandingan Yaitu dengan gue pakai Ferrari Which is Di SPA pakai Ferrari Charles Crack lebih tepatnya Gue juara satu Dengan meninggalkan waktu yang lumayan signifikan Dengan yang juara dua Tujuh detik Jadi Ya, lumayan Pakai Ferrari gue bisa juara satu ya Dan start di posisi ketiga waktu itu Jadi ya, bisa menjadi perbandingan ya Sekarang kita pakai khas Khas ini, jujur gue sama sekali tidak Melirik ya Lirik-liriknya Sama sekali tidak ada di pandangan gue gitu Mobil khas ini Jadi ya, ini cukup menarik Gue nyobain mobil khas Oke Qualifying time So Pakai balance seperti biasa Sama-sama yang kemarin-kemarin Jadi Kita berlakukan sama ya Alright Kita lihat Tuh Peringkat empat lagi guys Wow Sama dengan McLaren Eh, sama dengan Pierre Gasly ya Toro Rosso Hamilton di belakang gue guys Wow Wow Ingat ini Levelnya masih sama tadi ya AI 80% Jadi Jadi Berbeda-beda ya Tiap race ya Ferrari jadi paling depan sekarang Biasanya Charles Lekrek Belakang gue Oke Pitch top di lap 5 Seperti biasa ya Let's go Lights out And away we go Let's go Oke gue harus ngerem Gak mau tabrakan Oke Hamilton pinggir dulu Apakah Awas 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 Ini bahaya nih, bahaya nih sumpah Nice Nice Hampir Okay All right Aman eh Hamilton juga gak ada telakaan sama gue Gua tiaman Wow Kenapa jadi tertinggal semua mereka Gua akan mencoba Untuk bisa Mendapatkan podium Oke Berusaha mendapatkan slipstream Dari bawah tas kali ini Oke 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 overtake Kali ini Karena ini tracknya Lumayan ngegas Jadi kita maksimalin Speed kita Rates mix dan overtake Tapi kayaknya Tidak bisa mengejar guys Wow Kayaknya kalah power deh kita Oke Lab pertama Lab pertama masih bisa Mengimbangi Tapi biasanya Udah lab-lab kesekian Kita tertinggal ya Biasanya begitu Gua akan Usahakan Stay terus Di belakang mereka Supaya kita bisa Dapat DRS juga Alright Oke Gua Overtake coba disini Karena lurus ya Tracknya Hamilton masih di belakang gua Ferrari ngefight Di depan Oke oke Wah Kenapa Hamilton yang Ngejar gua jadinya Oke Gua akan coba Salip disini Nice Let's go Kita Roman Grosjan Menyalip Yang namanya Hamilton Gila gak Roman Grosjan Nyalip Hamilton Boy Oke Gua akan coba Untuk mendapatkan DRS Kali ini Oh iya bisa Let's go Let's go Let's go Wah Wah Botas sama Let's go Salip Wah Wow Wow Wah Guys Has boy Nyalip Botas sama Ferrari ya Let's go Bersamaan Gila Mercedes Sama Ferrari Terlampaui dengan khas Level AI 80 guys Berarti expert ya ini Kita kaleng-kaleng kita boy Kita harus push ya Karena kita akan Beatstop di lap ini Kenan boy Kita beatstop boy Alright Wow Jadi kita masuk Di posisi kedua ya Jadi harusnya Aman kita Daniel Tufiat Out of session 2,8 detik Tidak secepat Tim-tim pada umumnya ya Gapapa Gapapa Kita keluar di That was our last stop No more schedule pit stops Oke Kita keluar di peringkat 16 Which is tidak paling belakang ya Dan dapet di aras pula Oke Gue takutnya ke overcut lagi nih Harusnya enggak ya Semoga Atau spare Oke Biar Gasly menahan kita Tadi boy Siapa tuh keluar Botas kah No Yah Kita gak overcut nih Beneran kan Cepetan Cepetan Tahan kan tadi kita Oke Depan gue bawa tas Alright Oke 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 Hampir Kita di overcut sama botas ya Kita balik ke peringkat 4 lagi guys Waduh Kacau Botas dapet di aras dari gue lagi Wah Gue harus defend Gue harus defend Ah No Tahan kan 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 Jadi kita ke overcut sama Hamilton ya Tadi Jauh juga kita ke overcutnya Hamilton ini baru posisi keberapa Coba Oke Kita coba Berusaha mengejar Mereka Gak tau bisa gak Alright Alright Oke Selaw Oke gue naikin RS nya berusaha dibelakang botas terus supaya dapet slim stream nya ya oke ya berhasil kayaknya mendekat nih guys kita oke round di outside let's go dapet kita dapet di aras juga nice nice wow kita bisa manuver overtake kayak gitu dengan dengan pake khas ya wow cukup mengagumkan mobil yang selama ini gua gak pernah lirik sebenernya khas ini ya tapi ya karena kalian menyarankan gua pake khas duluan oke lah gua akan coba ya gua lebih prefer renault karena disitu ada driver yang gua kenal yaitu ricardo ya makanya gua lebih tau renault gitu oke no no botas please gua tau ini lurus lu pas digatel oke 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 aduh sayap lagi kita mau botas boy yoi fatal masih leading ya berarti gak ke overcut si fatal kita yang ke overcut ya anjel lah oke oke gua berusaha dibelakang botas terus pokoknya berusaha memanfaatkan slipstream alright wow cukup presisi kita kali ini ya nah ini melembar dikit dikit doang nah ini melembar dikit doang oke oke berusaha dibelakang botas pokoknya ya penjauh kita kali ini aduh penjauh kita boy oke dapet di aras tapi let's go kita akan coba salin botas di tanjakan ya di arus apakah bisa alright let's go oke let's go d aras rich mix d aras high mendekat sih tapi kayaknya gak cukup penintasannya terus ngerem aduh tersisa satu lap lagi ya disini guys oke gue masih berusaha mengejar tapi gak bisa Vettel udah jauh banget alright Ferrari sama Hamilton Lackery sama Hamilton masih kelihatan ya yang gak kelihatan sih Vettel loh hilang dia oke menjauh kita dengan botas susah di terutama di track yang ngegas ini yang lurus susah banget ngejarnya tapi kita ada di RS terus sih padahal alright alright final lap guys kita masih berusaha ya paling gak bisa nyali botas nih di setelah setelah tanjakan nih setelah tanjakan nih di rus let's go gue maksimalin semua IRS sama fuel mix gue let's go overtake juga kita terbang kita boy let's go setelah tanjakan nih umu gak tuh kita let's go let's go botas kita peringkat 4 paling gak guys gimana lagi udah maksimal nih gue kita kalahnya gara-gara ke overcut tadi ya ke overcut jadi peringkat 4 loh kita loh jadi ke overcut 2 mobil ya harusnya kan tadi masuk kita peringkat 2 ya kalau ada satu lap lagi mungkin kita bisa ngejar si Charles Lecret guys tapi gak bisa kurang gap kurang ininya lapnya kurang ya botas juga mau nyalin gue tapi dia gak bisa kita harus finish di posisi 4 kali ini guys posisi 4 guys kita guys dengan mobil khas kita berhasil mendapatkan fastest lap dong lihat 1 menit 50 detik ya sedangkan yang lain 1 menit 51 detik gila kita kenceng banget boy dengan mobil ini what wah kita cuma kalah di pitstop doang ya pitstopnya kita ke overcut tadi ya jadi gak bisa ngomong disini gimana lagi tapi ya khas menurut gue masih oke mesinnya kayaknya gue harus ngulang disini lagi dengan William deh kemarin kan gue William pakenya di Canada ya dan di Canada gue ternyata gak sekuat disini ya kalau bisa dibilang karena di Canada waktu gue coba Ferrari gue cuma finish di beringkat 3 sedangkan disini Ferrari gue finish di beringkat 1 itu pun ngasih gap 7 detik dengan yang juara 2 gitu kayaknya mungkin gue bakalan ngulang dengan Williams di track ini ya kita akan lihat so oke guys itu tadi kita mencoba mobil khas ya dengan Roman Grosjean dan kita berhasil finish di posisi keempat dengan memberi catatan waktu fastest lap ya gila 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 khas men cepet juga ya khas ya karena mobil khas ini sama sekali gak pernah gue lirik ya tapi ternyata kenceng juga mobilnya ya but ya kita berhasil finish di peringkat 4 startnya di posisi 4 juga jadi kita battle terus juga sama Botas ya di akhir-akhir jadi lumayan seru juga so ya itu tadi guys race kita yang belum subscribe jangan lupa di subscribe karena kita bakalan nyoba-nyobain mobil juga yang lain nantikan terus pantengin terus channel ini dan yang udah subscribe thank you banget guys jangan lupa di like videonya dan leave a comment below and I'll see you on the next race or video bye-bye peace out eh hai bosku thank you so much yang udah nonton jangan lupa di like videonya jangan lupa di subscribe juga dan leave a comment below dan ya tungguin video-video ke selanjutnya thank you bye-bye peace out